Intro Selamat sore, Anda kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update bersama saya, Ahmad Topan. Penyuntikan vaksin COVID-19 bagi tenaga kesehatan terus dilakukan oleh pemerintah. Di Tangerang, Banten, sebanyak 11.000 tenaga kesehatan tengah menjalani penyuntikan pertama dengan target selesai dalam dua pekan. Para tenaga medis di kota Tangerang, Banten mulai mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kota Tangerang, sebanyak 11.113 tenaga medis akan disuntik vaksin Sinovac. Di hari pertama, dijadwalkan ada 190 orang tenaga medis yang akan divaksinasi. Para tenaga medis yang telah mendapatkan jadwal vaksinasi diminta untuk menjaga kesehatan karena dibutuhkan standar kesehatan tertentu untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Salah satu persyaratan yang bisa divaksin, tensinya itu harus di bawah 140 per 90, di bawah 90 ya. Artinya masyarakat, terutama teman-teman tenaga kesehatan harus biasakan pola hidup sehat dan tentunya hindari stres, hindari stres dan cukup istirahat. Ditargetkan penyuntikan 11.000 lebih tenaga kesehatan di kota Tangerang, Banten ini akan rampung pada 8 Februari mendatang. Dari Tangerang, Banten, Andrianto RTV Demikian Lensa Indonesia update kali ini. Kami kembali mengajak Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak dan pastinya cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Matopan, kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!